BANGUNAN BERSEJARAH Kabarnya beberapa di antaranya kerap melihat sosok yang menghuni bangunan tersebut. Dimana sejakah itu? Berikut tujuh bangunan yang kabarnya berhantu dan menyeramkan di dunia. Bersi on the spot. Bangunan pertama terletak di kota Bangkok. Ibu kota Thailand ini kerap menjadi salah satu destinasi wisata di dunia. Di sini terdapat kuil-kuil cantik atau Hausan Road yang terkenal di kalangan backpacker. Namun di pusat kota ini terdapat gedung pencakar langit yang terbengkalai dan diakini oleh warga setempat berhantu. Adalah The Southern Unique, gedung 49 lantai ini awalnya dibangun untuk perkantoran dan tempat tinggal. Namun pembangunannya tidak lagi dilanjutkan. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 90-an dan tersendat karena krisis monoter yang melanda pada 1997 lalu. Akhirnya bangunan ini terbengkalai begitu saja sehingga menimbulkan aura menyeramkan. Ya, aura mistis menyelimuti bangunan yang pada awalnya memiliki 659 unit tempat tinggal dan 54 toko retail untuk disewakan. Beberapa ruangan dipenuhi barang-barang aneh dan sisa-sisa bahan bangunan. Fondasi gedung bagian atas terlihat menyeramkan. Ditambah terdapat beberapa lubang di lantainya. Selanjutnya adalah Brisbane City Hall di Brisbane, Queensland, Australia. Tepatnya di dekat King George. Gedung yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Sir John Goodwin pada 8 April 1930 lalu ini menjadi bangunan megah dan menawan di jantung kota Queensland. Konon, menurut cerita legendnya setempat, terdapat empat hantu yang bersemayam di bangunan ini. Di antaranya adalah sosok yang diduga seorang pelaut di masa perang dunia kedua di Amerika. Pelaut ini ditikam karena memperebutkan seorang wanita. Menurut cerita penjaga malam, di bangunan ini terdapat sosok pekerja yang bunuh diri di dalam ruangan pada 1940-an. Ada juga sosok perempuan yang kerap menampakkan diri. Konon, arwah tersebut merupakan arwah perempuan yang tenggelam di danau, jauh sebelum bangunan ini berdiri. Hotel Del Coronado adalah sebuah hotel mewah di pantai Coronado di seberang San Diego Bay, California. Hotel ini merupakan salah satu peninggalan zaman Victoria dengan struktur kayu terbesar kedua di Amerika Serikat. Bangunan ini ditetapkan sebagai historic landmark pada 1977. Konon beredar cerita di masyarakat tentang adanya sosok perempuan pengguni hotel ini. Menurut cerita setempat, penampakan sosok ini adalah Kate Morgan, seorang perempuan yang meninggal di hotel tersebut. Konon, pada 1982, Kate Morgan datang menginap di hotel ini. Ia datang dengan tampak kesakitan, lantaran diduga ia terlalu banyak mengkonsumsi obat kina dalam upaya menggugurkan kandungannya. Lima hari kemudian, 29 November 1982, ia ditemukan tewas di tangga luar menuju pantai dengan sebuah lubang peluru di pelipisnya. Di duga, ia bunuh diri. Sejak saat itu, beberapa fenomena aneh dilaporkan terjadi di hotel ini. Seperti munculnya suara-suara aneh, lampu berkedip sendiri, dan kadang muncul sosok perempuan berpakaian kuno berkeliaran di lorong hotel. Tak jarang sosok ini mengganggu pengunjung dan para pekerja hotel. The Paris Opera adalah perusahaan opera utama di Perancis yang dirikan pada 1669 oleh Louis XIV sebagai Akademi di Opera. Mereka kemudian berganti nama menjadi Akademi Royale de Musique atau lebih dikenal sebagai Opera di bawah kepemimpinan Jean-Baptiste Lully. Konon pada abad ke-20 ditemukan jenazah laki-laki di gedung teater Paris Opera. Kisah ini kemudian menginspirasi sebuah novel kenamaan Phantom of the Opera. Menurut cerita yang beredar, gedung teater yang telah mengalami beberapa kali renovasi sejak abad ke-19 ini diuni oleh sosok yang bergentayangan. Kabarnya sosok penghuni gedung teater ini adalah sosok wanita yang bunuh diri pada abad ke-19. Warga setempat kerap melihat sosoknya di jalan keluar gedung yang katanya sedang mencari pria yang menolak cintanya. Museum Perang Penang terletak di Bukit Batu Maung. Saat masa Perang Dunia II, tentara Inggris mendirikan kompleks pertahanan di sini. Dan pada 16 Desember 1941, tentara Jepang menyerang Penang. Mereka mengambil alih tempat ini dan mengubahnya menjadikan tahanan perang. Di musim ini terdapat gambar-gambar alat penyiksaan yang memperlihatkan kekejaman bangsa Jepang pada masa itu. Di sini juga terdapat sel-sel penjara dan diorama-diorama yang mengisahkan kronologi berbagai kejadian bersejarah pada masa itu. Kabarnya di musim Perang Penang kerap dijumpai beberapa penampakan, seperti yang diceritakan oleh seorang penjaga patroli malam. Ia mengaku pernah melihat sosok bayangan sedang memegang senapan laras panjang, lengkap dengan bayonet, serta pedang samurai. Saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Museum ini sendiri didedikasikan bagi mereka yang gugur setelah mengabdikan diri bagi bangsa. Bangunan menyeramkan selanjutnya bernama Benteng Bangar di India. Lokasi benteng ini membentang dari Jaipur hingga Awar. Dugaan yang berkembang di masyarakat, benteng ini sengaja ditutup karena berhantu. Dibangun pada 1573 saat masa pemerintahan Raja Baguandas, benteng ini adalah tempat peristirahatan anak keduanya, Mado Singh. Bangunan-bangunan di dalam benteng ini tidak memiliki atap. Dan konon, menurut cerita yang beredar, siapapun yang memasang atap bagian tersebut akan hancur. Selain itu, terdapat juga kisah misteri di benteng ini yang membuat benteng ini ditutup. Kabarnya benteng yang dulunya ramai tiba-tiba ditinggalkan penghuninya karena adanya kutukan yang mengakibatkan beberapa warganya meninggal dunia. Di gunung Miohozan, di atas Kumano, Nacitaisa, Jepang, terdapat kuil Amida. Kuil ini adalah situs suci dan dihormati oleh para peziarah perempuan. Di kuil ini terdapat legenda mengerikan. Konon, sosok arwah penasaran seorang samurai, kerap mengunjungi pemain alat musik biwa yang bernama Hoichi. Sosok samurai ini sering mengajak Hoichi yang tak dapat melihat untuk bermain di kuburan setiap harinya. Seorang pendeta yang mengetahui hal ini menuliskan hard sutra padar tubuh Hoichi kecuali telinganya. Dan pada suatu malam, sosok arwah samurai mengunjungi Hoichi. Namun hanya mendapati bagian telinganya saja, sehingga ia menanggalkan telinga Hoichi. Semenjak saat itu, Hoichi disebut sebagai sita bertelinga. Pisa ini kemudian diangkat ke dalam film oleh Masaki Kobayashi, yang menyadurnya dari Kueidan Stories and Studies of Strange Things, karya Love, Kadyo Heart. Pemirsa itulah ketujuh bangunan yang kabarnya berhantu dan menyeramkan di dunia. Versi on the spot. Terima kasih telah menonton!